Intro Para pemirsa, mari kita belajar memahami mengapa umat katolik mendoakan orang yang telah meninggal dunia yang berpuncak pada tanggal 2 November setiap tahun. Tahun ini, gereja katolik merayakan Misa Arwa untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi mereka yang telah meninggal dunia tepat pada kamis tanggal 2 November tahun 2023. Di beberapa tempat, umat katolik sudah memenuhi lokasi pekuburan sejak tanggal 1 November di sore hari untuk membersihkan kuburan keluarga masing-masing. Jika kuburan itu merupakan tempat umum bagi banyak orang dari sebuah paroki atau desa, maka tidak jarang imam katolik merayakan Ekaristi bersama umat di kuburan umum. Sejarah Hari Arwa sedunia, umat Kristiani mulai mendoakan saudara-saudari mereka yang telah wafat sejak masa awal umat Kristen Katolik. Kegiatan tersebut tertulis dalam salah satu kitab di perjanjian lama yaitu 2 Makabe bab 12 ayat 41 sampai ayat 44. Kemudian dalam salah satu kitab perjanjian baru, surat kedua Santo Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 18, tercatat bahwa Santo Paulus berdoa bagi kawannya Onesiphorus yang telah meninggal dunia. Hal tersebut kemudian diteruskan oleh gereja Katolik dengan cara mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal agar mereka memperoleh keselamatan kekal. Hal tersebut dilakukan karena jemaat Kristiani yakin tentang adanya api penyucian sebagai tempat pembersihan sebelum masuk surga. Sehingga doa yang disampaikan dapat memberikan bantuan bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Sejak abad ke-6, komunitas Benediktin telah memperingati jiwa-jiwa yang sudah meninggal pada hari perayaan Pentakosta. Kemudian, pada tahun 998 Rahib Odilo dari Cluny menetapkan tanggal 2 November sebagai perayaan Hari Arwah Sedunia. Peringatan tersebut kemudian menyebar ke biara Kartusian, gereja Katolik, gereja Anglikan, dan sebagian gereja Luteran. Makna Hari Arwah Sedunia, menurut doktrin Katolik Roma, doa umat beriman di dunia dapat membantu untuk membersihkan jiwa orang yang sudah meninggal. Alasannya adalah bahwa bisa saja orang tersebut meninggal dalam kondisi belum siap. Apalagi orang itu tidak sempat menerima sakramen pengurapan orang sakit sehingga dosa-dosanya selama hidup belum sempat diampuni. Pada Hari Arwah Sedunia, gereja mengajak umatnya untuk merenungkan makna kematian sekaligus mendoakan sanak saudara yang telah meninggal terlebih dahulu. Salah satu cara utama untuk merayakan Hari Arwah Sedunia adalah dengan mengikuti misa pengenangan arwah semua orang beriman yang dilaksanakan tanggal 2 November. Selain itu, umat beriman juga bisa bersiarah dan menghias makam orang-orang tercinta yang telah tiada. Umat beriman menggunakan kesempatan pada 2 November untuk membersihkan, merapikan, mengunjungi kuburan keluarga. Umat Katolik pada perayaan mengenang arwah umat beriman menggunakan salah satu dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37-40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.